Halo semua, kali ini mari kita belajar cara mengerjakan worksheet atau kertas kerja dengan menggunakan tiga rumus yaitu sum if, kemudian yang kedua ada rumus if, dan yang terakhir adalah rumus gabungan antara if dengan rumus left. Pada siklus akuntansi, kertas kerja atau worksheet biasanya disusun apabila sudah selesai mengerjakan neraca saldo setelah penyesuaian, dan nantinya akan digunakan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Pada worksheet ada lima komponen yang harus teman-teman isi, yaitu yang pertama adalah neraca saldo sebelum penyesuaian, atau trial balance before adjustment. Kemudian komponen yang kedua adalah adjusting entries, atau jurnal penyesuaian. Kalau sudah selesai dimasukkan kedua komponen ini, tahap selanjutnya teman-teman bisa menghitung adjusted trial balance. Lalu di tahap keempat dan kelima ada komponen income statement, atau laporan laba rugi, dan ada statement of financial position, atau laporan posisi keuangan. Data yang ada di komponen keempat dan kelima ini nantinya akan digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Oke, langsung saja ke pembahasan cara mengerjakan worksheet. Pertama, teman-teman siapkan dulu data yang akan di input ke dalam worksheet. Di sini saya sudah menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian, atau disebut juga unadjusted trial balance pada PT R-supply. Untuk siklus akuntansi PT R-supply, sebelumnya sudah pernah saya bahas secara manual. Teman-teman bisa cek kembali lewat link yang sudah saya sediakan. Dan teman-teman juga bisa download kembali soalnya untuk dipelajari lagi. Nah, ini data pertama yang harus disiapkan. Lalu data berikutnya adalah data jurnal penyesuaian. Buka kembali worksheet, lalu teman-teman masukkan dulu nomor akun, nama akun, dan saldo pada unadjusted trial balance tadi. Caranya tinggal di blok saja, lalu copy seluruh data kecuali pada bagian total. Maka hasilnya seperti ini, data yang sudah di copy, lalu sekarang kita masukkan adjusting entries. Tapi sebelum itu buka dulu adjusting entries, kemudian teman-teman blok dulu bagian nama akun. Yaitu dari sel E7 hingga sel E30. Nah, pada bagian name box, klik, lalu beri nama akun underscore adjustment atau disingkat ADJ. Lalu enter. Dan yang terakhir, blok bagian kredit dari sel H7 hingga sel H7. Sel H7 hingga sel H30. Dan beri nama kredit ADJ. Lalu enter. Selesai memberi nama. Sekarang buka kembali worksheet. Lalu di bagian adjusting entries. Di sel E7, masukkan rumus sum if. Lalu masukkan akun adjustment yang tadi sudah diberi nama. Teman-teman ketik saja akun. Kemudian masukkan tanda semikolon. Lalu sekarang pilih kriteria pada rumus. Yaitu nama akun yang ada di worksheet. Di sini nama akun ada di sel B7. Maka klik sel B7. Lalu semikolon. Karena akan memasukkan saldo debit, maka bagian sum range diisi dengan debit adjustment. Lalu kurung tutup dan enter. Teman-teman arahkan kursor ke sebelah kanan sel sampai muncul tanda seperti ini. Lalu pada mouse klik dua kali. Maka seluruh saldo debit adjusting entries akan muncul pada bagian worksheet. Nah sekarang kita masukkan bagian kredit. Rumusnya masih sama, yaitu sum if. Lalu range-nya juga sama, yaitu akun adjustment. Kemudian semikolon. Dan kriteriannya juga sama, yaitu nama akun di sel B7. Kemudian semikolon lagi. Kali ini masukkan kredit adjustment sebagai sum range. Lalu kurung tutup dan enter. Sama seperti sebelumnya. Arahkan dulu kursor ke sebelah kanan sel. Lalu klik dua kali. Nah sekarang adjusting entries sudah selesai dimasukkan. Teman-teman bisa lanjut ke komponen yang ketiga. Yaitu bagian adjusted trial balance. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus if. Masukkan tanda kurung buka. Lalu masukkan logikal test. Yaitu apabila saldo debit di trial balance ditambah. Dengan saldo debit yang ada di adjusting entries. Dan jumlahnya lebih besar daripada. Saldo kredit yang ada di trial balance ditambah dengan saldo kredit yang ada di adjusting entries. Maka kurung buka. Saldo debit yang ada di trial balance ditambah dengan saldo debit yang ada di adjusting entries. Lalu dikurangi dengan saldo kredit pada trial balance. Dan dikurangi lagi dengan saldo kredit pada adjusting entries. Kemudian kurung tutup. Lalu semi kolon. Dan bagian value if false. Diisi dengan angka 0. Lalu kurung tutup. Dan enter. Maka hasil perhitungan adjusted trial balance untuk akun cash in bank sudah muncul. Dan untuk mengetahui saldo debit di akun lainnya. Teman-teman ulangi langkah pada tutorial sebelumnya. Yaitu klik dulu sell G7. Lalu klik 2 kali pada mouse. Maka bagian debit untuk adjusted trial balance semuanya sudah selesai dihitung. Nah sekarang masukkan bagian kredit. Caranya masih menggunakan rumus if. Lalu kurung buka. Masukkan logikal testnya. Kalau tadi diawali dengan debit. Kalau sekarang diawali dengan saldo kredit yang ada di trial balance. Ditambah dengan saldo kredit yang ada di adjusting entries. Dan apabila jumlahnya lebih besar daripada saldo debit trial balance ditambah dengan debit adjusting entries. Maka pada bagian value if true. Diisi dengan saldo kredit. Diisi dengan saldo kredit trial balance ditambah saldo kredit adjusting entries dikurangi dengan saldo debit trial balance dan dikurangi lagi dengan saldo debit pada adjusting entries. Lalu semikolon. Dan bagian value if false diisi dengan angka 0. Kurung tutup. Lalu enter. Sama klik 2 kali juga pada bagian ujung saldo. Nah sekarang adjusted trial balance sudah selesai dikerjakan. Lanjut ke bagian income statement. Perlu teman-teman ketahui kalau income statement itu hanya diisi oleh akun pendapatan dan akun beban. Nah di sini akun yang termasuk ke dalam pendapatan dan beban itu ada di akun nomor 4 hingga akun nomor 9. Jadi saldo yang akan dipindahkan ke komponen income statement adalah saldo dari adjusted trial balance yang diawali dari nomor akun 4 hingga nomor akun 9 khusus untuk akun pendapatan dan akun beban. Nah cara meng-input saldo nya teman-teman bisa menggunakan rumus if lalu menggunakan rumus left. Kenapa menggunakan rumus left? Karena di sini kita akan mengambil karakter nomor akun dari sebelah kiri. Yaitu hanya angka paling awal saja dari bagian nomor akun. Setelah memasukkan rumus, teman-teman klik sel yang berisi nomor akun yaitu di sel A7. Lalu masukkan semicolon dan masukkan nomor karakter yang akan digunakan yaitu 1 karakter dari sebelah kiri. Karena hanya bagian awal nomor saja yang akan menentukan setiap akun yang termasuk ke dalam income statement. Lalu kurung tutup, karena nomor akun yang akan dimasukkan adalah nomor 4. Dan seterusnya, maka bagian logical test diisi dengan tanda lebih besar, sama dengan. Lalu tanda kutip, masukkan angka 4. Lalu semicolon dan klik sel yang berisi saldo debit di adjusted trial balance yaitu ada di sel G7, lalu semicolon dan 0. Lalu enter, dan klik 2 kali pada ujung sel. Nah bisa teman-teman lihat di sini, hanya nomor akun di atas 4 yang masuk ke dalam income statement. Sesuai dengan rumus yang sudah di input tadi. Nah seperti itu untuk meng-input income statement bagian debit. Lalu sekarang, masukkan income statement bagian kredit. Caranya masih sama dengan rumus yang tadi, yaitu if left. Klik juga sel nomor akun, yaitu di A7, dan sama menggunakan karakter pertama dari sebelah kiri. Dengan logical test lebih besar atau sama dengan dari 4. Tapi kali ini, pada bagian value if true, diisi dengan bagian kredit dari adjusted trial balance, yaitu di sel H7. Kemudian semicolon, 0, kurung tutup, dan enter. Lalu klik 2 kali pada ujung sel. Nah sekarang sudah muncul komponen income statement pada sebelah kredit. Terakhir, masukkan juga saldo statement of financial position. Nah kalau tadi income statement diisi dengan pendapatan dan beban yang dimulai dari akun 4. Kalau sekarang, bagian statement of financial position itu diisi dengan komponen aset, liabilitas, dan equity. Yaitu ada di nomor 1, 2, dan 3. Nah cara input saldonya, teman-teman masih menggunakan rumus if left. Sama klik juga bagian nomor akun di sel A7, lalu masukkan jumlah karakter yang akan diambil, yaitu 1. Nah kali ini, logikal testnya adalah kurang dari atau sama dengan 3. Lalu teman-teman masukkan tanda semicolon, dan sekarang klik sel G7, yaitu untuk meng-input saldo debit dari adjusted trial balance. Lalu semicolon, 0, kurung tutup, dan enter. Klik dua kali. Nah kita lihat hasilnya. Sudah sesuai. Hanya akun sampai dengan nomor 3 saja, yang dimasukkan ke dalam statement of financial position. Input juga bagian kredit. Rumusnya masih sama. Klik lagi, sel yang berisi nomor akun. Lalu masukkan logikal testnya, yaitu kurang dari, sama dengan 3. Lalu semicolon, dan klik bagian kredit di adjusted trial balance. Lalu semikolon, dan 0. Enter. Kemudian klik dua kali pada ujung sel. Nah sudah selesai, bagian statement of financial position, sudah di-input semua, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan worksheet. Nah sekarang kita menuju ke tahap akhir, yaitu menjumlahkan kelima bagian komponen. Tapi perhatikan di sini, ada kolom net income atau net loss. Nah kolom ini akan diisi berdasarkan selisih antara total debit kredit pada income statement, dan juga selisih antara debit kredit pada statement of financial position. Sebelum menuju ke komponen keempat dan kelima, teman-teman blok dulu bagian komponen satu, dua, dan tiga. Blok semuanya, sampai bagian total. Lalu pada home, klik auto sum. Maka jumlahnya sudah selesai dihitung. Lalu blok juga bagian komponen keempat dan kelima, tapi di bloknya sampai dengan kolom di atas net income atau net loss. Seperti ini, jadi bagian net income atau net loss dan total dibiarkan kosong dulu, lalu klik auto sum. Nah jumlahnya sudah ada, lalu kita hitung selisih antara debit kredit pada masing-masing kolom, dan tempatkan di bagian total yang lebih rendah. Misalnya di sini, debitnya lebih rendah daripada kredit, maka selisihnya ditempatkan di bagian bawah debit pada kolom net income atau net loss. Hitung saja dengan cara klik sel bagian kredit, yaitu di J56, kurangi dengan bagian debit, lalu enter. Pada bagian statement of financial position juga sama, hitung selisihnya, tinggal dikurangkan saja, lalu enter. Nah selisihnya harus sama seperti ini. Ketika bagian total debit income statement lebih rendah daripada bagian kredit income statement, maka di sini perusahaan memperoleh net income atau laba bersih sebesar Rp2.620.493.525. Sekarang kita hitung total akhir untuk komponen keempat dan komponen kelima. Gunakan rumus sum, lalu blok antara total debit dan net income, kemudian enter, lalu drag rumus ke samping. Nah seperti itu untuk penjelasan penyusunan worksheet dengan menggunakan tiga rumus Excel. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.